Dinas Kesehatan Kabupaten Sitraf melalui gerakan masyarakat sehat dermas mensosialisasikan pencegahan dan penanganan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan misi kronis, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan. Di setelah kunjungan Tim Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan TPPKK Provinsi Sosial, dalam rangka memberikan dan mendapatkan informasi terkait 10 program PKK, kemudian selanjutnya menghimpun dan menggerakkan potensi masyarakat agar program-program PKK dapat terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan ini, gerakan masyarakat sehat germas juga menggelar pameran mini germas cegah stunting untuk generasi sehat dan cerdas. Kita bicara tentang stunting ya, jadi stunting itu begini, jadi ada anak yang pendek tidak sesuai dengan umurnya, tentu kan ada ukuran-ukuran standar deviasi yang kita pakai. Tapi yang pasti bahwa umur seumurnya itu dia jauh lebih pendek. Tetapi bahayanya stunting itu di samping pendek, dari sisi fisik juga otaknya kecil. Jadi generasi ini bisa saja menjadi beban kita semua berapa tahun ke depan. Kalau itu umur panjang. Tapi kalau ini sakit-sakitan juga menjadi beban yang lebih berat lagi. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini, baik itu PKK bekerjasama dengan PKK, maupun Dinas Kesehatan, Puskesmas, itu melakukan upaya-upaya terbosan untuk mencegah stunting. Salah satunya kita berusaha untuk bagaimana stunting di Kabupaten Sindrap itu semakin tahun menurun. Caranya bagaimana kita buat posyandu prakonsepsi. Posyandu prakonsepsi itu bagaimana ibu dipersiapkan untuk hamil. Untuk hamil, dia siap untuk hamil. Bagaimana caranya? Kita kesehatannya, mulai dari remajanya kita periksa, kita kasih tablet tambah darah, supaya nanti dalam perjalanan kehamilannya itu tidak menjadi persoalan, tidak terjadi gangguan gisi pada ibu hamil, sehingga nanti pada saat melahirkan itu, nanti tidak anaknya itu, bayinya itu tidak sehat. Sehat dalam arti kata, tidak masuk dalam kategori lahir, karena berat badan lahir rendah. Sehingga itu berpotensi untuk jatuh ke status isi yang lain, apakah itu stunting, apakah itu kasus isi buruk. Seperti itu, Pak, kita bicara stunting. Kegiatan yang kita lakukan itu, yang lain adalah juga bagaimana kegiatan germasi, gerakan masyarakat hidup sehat itu kita galakkan. Bagaimana caranya? Salah satu juga cara ini untuk mengecegah stunting, ya, germasnya ini. Seperti apa yang kita lakukan itu, ya bagaimana kita menyampaikan pada masyarakat, untuk tetap mengkonsumsi setiap hari sayur dan buah. Bagaimana punya aktivitas setiap hari, minimal 30 menit, aktivitas 30 menit per hari, dan bagaimana rutin untuk melakukan check-up, satu kali minimal dalam 6 bulan. Itu yang kita coba. Dan konsentrasinya kita, karena ini kan di desa, ya tentu kan persoalan buah, sayur itu kan tidak menjadi sulit. Tetapi mungkin ini juga tidak menjadi kebiasaan masyarakat kita. Jadi ini selalu yang kita ingat-ingatkan kepada masyarakat, baik itu melalui porsiandu, maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan teman-teman di Puskesmas. Terakhir Pak, harapannya terkait dengan adanya program-program yang diberikan di Puskesmas itu, dengan adanya mencegah stunting ini, kedepannya seperti apa? Itulah harapannya kita, bagaimana kondisi terakhir Kabupaten Sinrap, itu dari sisi jumlah, itu kan tahun 2018 itu kita punya stunting, itu 2767. Itu kita usahakan untuk turun, bagaimana setiap tahun itu turun. Sehingga itu kita lakukan kegiatan-kegiatan apa, itu dermas, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu teman-teman Puskesmas juga melakukan kegiatan-kegiatan, yang kadang itu kan Puskesmas tiap bulan melakukan kegiatan porsiandu. Untuk porsiandu, tetapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang tiap hari dilakukan di luar duduk porsiandu. Yang paling gampang sebenarnya kalau ini, yang mungkin kita lupa, seribu hari pertama kehidupan. Bagaimana itu yang sembilan bulan dalam kandungan itu 270 hari, dan dua tahun pertama itu 730 itu menjadi seribu hari kegiatan. Di situ kuncinya sebenarnya. Di setelah kegiatan tersebut, Haja Mulyani yang juga merupakan bunda paut ini, melihat hasil kebun masyarakat, dan mengharapkan agar anak-anak usia dini, dibiasakan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran, dan makanan yang seimbang, untuk memberikan asupan gisi yang cukup, supaya bisa terhindar dari kekurangan gisi, yang bisa menyebabkan stunting. Erwin Parolai, Ajepenius. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap lantai sama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!